Halo guys, selamat pagi Semoga tetap sihat, tetap semangat Lanjut terus Ini kita berlanjut di Tanaman padi kita yang dimana Mulai dari awal Pemakaian herbicida Di antara herbicida yang kita pakai kemarin Saat umur 18 hari masih kecil Kita memakai para kuat di klorida Nampak hasilnya Berkurang sangat drastis Untuk rumput-rumputnya Ini ada di tengah-tengahnya Yang tempatnya gesek Setempatnya sat, akhirnya tumbuh lagi Ini memang sudah kita perkirakan Pasti tumbuh lagi karena herbicida Para kuat di klorida yang kita pakai corong Bersifat hanya menghambat pertumbuhan Dalam arti yang kena mati Yang tidak kena akan tumbuh lagi Wajar, tidak iring dengan tingginya tanaman Nanti herbicida yang golongan para kuat Biasanya rumput-rumputnya kalah Seiring dengan tingginya padinya Mengadar itu kita ulang Sampai 3 kali Ini tidak masalah gesek Karena dirasa herbicida Para kuat di klorida yang pakai corong Lebih murah, lebih ekonomis Nampak langsung terlihat hasilnya Kita dekatkan ini di pematangnya Rumput yang terlalu lebet Nanti matinya seperti ini Ini kita kondisikan di bingkir-bingkirnya Ini terdapat meruntus-meruntus Itu bakalan rumput yang di tengah-tengahnya Kita kendalikan lagi nanti para kuat di klorida Biasanya kita campur dengan berbahan aktif Ibu Profesin dan BBMC Kemarin yang kita coba di lahan yang satunya Ternyata di rumput-rumputnya itu juga ada Semacam telur Juga tempat hidupnya Sejenis orang Dimana dalam suatu lokasi Entah di tanaman padinya atau di rumputnya Beringkap disitu Bertelur disitu Beranak-pinak Akhirnya menjadi banyak Ini Bila dibandingkan dengan Kita di tengah-tengah Yang sebelah kiri ini Varitas sama Trisakti juga Ini dengan metode tanam biasa Nampak di kejauhan Yang hijau-hijau tebal itu adalah rumput Ini belum dilakukan Pengendalian secara Pakai osrok Ataupun manual Pakai herbida Apapun Belum dikendalikan Cuma ini menang di air Terlihat juga ada Rumputnya Cenggondoknya Ini yang milik kita Sudah kita lakukan Aplikasi pupuk Aplikasi herbida Dan aplikasi penyemprotan Dengan memakai Pencegahan BBMC Biprofesin Yaitu anti warangnya Kemudian kita bergeser Lagi ke sebelah kiri Nampak di kejauhan Kita Kita kondisikan Tanahnya memang Kita shot aja Kesintu Masalah rumput nanti Yang jelas Andalan kita Herbisida Para kodak-kodak Gak apa-apa Yang penting tanamannya Sehat Ini kita cek Yaitu di putih-putih Di pucuknya Yang jelas terhisap Untuk jenis golongan Penghisap Sejenis warang Sejenis warang Tapi Tidak Seitu membayakan Dibandingkan Warang coklat Dan warang hijau Tapi nampak Apapun itu Yang jenis Warang penghisap Nanti kita Tetap kita Kendalikan Kurang lebih gitu Kes Nanti kita Ulas lagi Masalah Bahan hatip Untuk Pencegahnya Warang Ya itu Semacam MIPC Imidacropid Pemetrosin Dan Diniteforan Ataupun Dimepu Ataupun Hibronol Juga bisa Tinggal kita Penggolongan Aja tergantung Serangannya Sebelah kanan Yaitu Ini Baru tanam Kurang lebih Satu minggu Seperti ini Kita bergeser ke kiri Ini kita Milik kita saja Seperti ini Yang di pinggir-pinggir Seperti ini Ini warna kuning-kuning Itu adalah Aplikasi Herbisida Para kuat Pake corong Aman Kenyataannya aman Di pinggirnya Padahal juga Gak kena gas Seperti ini Kita bergeser terus Nampak Sanan Ini di tengah-tengah Juga masih Tumbuh-tumbuh Ini Untuk hijaunya Saya rasa cukup Gas ini Cuma kita Kendalikan di Insektisidanya Menurut-menurutnya Tetap ada Dimana Di sekitar kita Tempat kita Yang paling tua Selisih 15 hari Wajar Kalau nge-pingg Jadi hiji Tapi kita Tetap pertahanan Insektisidanya Terus Gak apa-apa Bilih banding Nanti Tidak Gak tekonggon Tiba-tiba Lebih pertahanan Gak masalah Itu pun juga Untuk kebaikan Di tanaman Kurang lebih gitu Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih.